Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan fonis mati terhadap seorang kurir narkoba. Michael Kosasih alias Miki difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Erma Yanti karena terbukti memiliki 20 kg sabu dan 18.800 pil ekstasi. Tak kuasa mendengar putusan yang dijatuhkan Hakim, Ibu Terdakwa histeris menangis dan berulang kali nyaris jatuh pingsan. Terdakwa melalui penasehat bantuan hukumnya menyatakan banding dengan pertimbangan tetap pada pembelaannya bahwa putusan Hakim tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Penasehat hukum berdali Terdakwa hanya sebatas kurir yang mendapat upah 2 juta rupiah. Michael Kosasih ditangkap petugas BNNP Sumsel 26 Agustus 2019 di Jalan Simpang 4 Flyover Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang saat hendak mengantarkan narkoba ke pembelaannya.